Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Main di Main Westi Selamat siang Kali ini kita akan membuat video-video tutorial Cara memperbaiki Dryer Speed Queen Saya akan urutkan mulai dari memperbaiki fanbell Memperbaiki roller Memperbaiki igniter Memperbaiki coil kaki dua dan kaki tiga Memperbaiki thermal limit dan sebagainya dan sebagainya Ini dalam rangka sharing session Agar teman-teman yang ada di daerah terpencil Yang ada di daerah-daerah yang di pedesaan Ketika mesin pengering Speed Queennya rusak Bisa menghandle sendiri Kerusakannya Tinggal membeli spermatnya Saya bukannya mengurangi Rezeki-rezekinya teknisi bukan Tujuannya adalah Agar teman-teman yang ada di Daerah-daerah Yang di desa-desa Kita bisa memperbaiki mesin pengering Speed Queennya sendiri Saya akan urutkan tutorial cara bongkar pasang mesin daerah Speed Queen Dari memperbaiki sperpat-sperpatnya yang rusak Saya urutkan Kurang lebih ada sekitar 7 sampai 9 video Kita akan buat seri memperbaiki mesin pengering Speed Queen Penasalan bukan? Mari kita buat satu persatu Oke teman-teman Kita masuk ke video tutorial Yang ketiga dari Mentor Laundry Channel Yaitu Cara mengganti As roller drum dryer Speed Queen Kita akan mengecek Ketika dryernya bunyi berisik Bunyi dicit-dicit Bunyi guduk-guduk Maka kita akan mengecek roller dan juga asnya Ketika dicek ternyata rollernya bagus Asnya yang kemakan Kita akan membongkar Dan mengganti Asnya itu dengan as yang baru Nanti setelah ini saya akan pelatihkan bagaimana cara Mengganti as yang lama dengan as yang baru Pertama adalah Kita akan mencungkil dulu Snap ringnya dari roller Biar keluar Nah ini udah keluar Kemudian kita tarik Rollernya Nah ini sudah dikeluarkan Kemudian kita akan Mencopot baut yang menjadi penahan rumah dari as roller drumnya Ini sama Bautnya pakai baut 8 Nah ini Rollernya Sudah copot Sudah copot Kita tinggal mengganti Asnya ini dengan as yang baru Dengan Mencopot Murr atau baut yang Mengancing atau mengunci Si as tersebut Kalau asnya sudah kena Biasanya akan Terkikis Akan Berkurang Dari Yang semestinya Diganti Kemudian dipasang kembali Kita pasang kembali ke Mesin pengeringnya Nah Sudah terpasang sempurna Dudukan asnya Kita tinggal Masang Roll Drumnya Baik Masih Besti Sudah terpasang kembali Roll drumnya Sudah muter Berarti Sudah diganti Sudah selesai Sudah selesai Ini adalah Video Tutorial Yang ketiga Yaitu Cara mengganti As Atau Poros Dari Roll drum Dryer Speed Queen Main ini Besti Demikianlah Tutorial Tutorial Memasang Seperpat Yang ada dalam Dryer Speed Queen Terus belajar Agar terus Banyak dapat ilmu Terus Selatan Rohim Agar terus Banyak dapat solusi Dan terus action Agar terus Banyak dapat Cual Menurut Channel Gaspol Cabipol Tentang Lumpur Aduloo Tentang 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 Sub indo by broth3rmax